Kisah Pilu Kevan remaja penjual es lilin dikatai anak yatim oleh teman, nafkahi ibu dan nenek. Sebuah video seorang remaja berjualan es lilin di pinggir jalan ini mendadak viral di media sosial. Ia mengalami nasib Pilu dibully teman-temannya. Mirisnya remaja penjual es lilin itu dikatai anak yatim karena tak memiliki ayah. Di sisi lain, dia pun berjualan es lilin keliling demi menafkahi ibu dan neneknya. Kini, kisah remaja penjual es lilin ini viral dibagikan akun TikTok Rina Hajemat. Dalam video, pengunggah membagikan dirinya membeli dagangan remaja penjual es lilin tersebut. Terlihat sang remaja itu terdiam menunggu pembeli di pinggir jalan bersama pedagang lainnya. Pengunggah pun berniat membeli jajanan remaja tersebut dan memanggilnya. Dengan sigap, remaja itu mendatanginya dan langsung menawari dagangannya. Pengunggah pun akhirnya membeli jajanan beberapa potong es lilin remaja tersebut. Karena penasaran penjual es lilin tersebut masih remaja, sang pengunggah bertanya soal kehidupan pribadi sang remaja tersebut. Tak disangka, pengunggah mendapati kisah pilu ternyata remaja itu mengaku sering dibuli teman-temannya. Ia mengaku dirinya kerap kali dikatai anak yatim. Pernah dikatai teman kelas, sering digangguin, sering dikatain, anak yatim gitu. Ia ungkap remaja penjual es lilin itu curhat. Diketahui remaja penjual es lilin tersebut bernama Kevin. Sehari-hari Kevin berjualan es lilin dagangan yang dibuat oleh neneknya sendiri. Dengan ketiadaan seorang ayah, Kevin ikut menafkahi ibu dan neneknya dengan berjualan es lilin tersebut.